Al-Fatihah Sebuah nikmat yang sangat menimpah Dan diikuti dengan perangkat-perangkat nikmat yang lain Seperti misalnya kesihatan, kekuatan, kesempatan Semua itu hal yang harusnya setiap muslim syukuri Alhamdulillah Termasuk kita bisa hadir bersama-sama dalam pengajian kita ini Lanjutkan bedah buku Bergegas taubat sebelum terlambat Nah pelanggaran-pelanggaran ini Hanya akan mengundang murka asam pencipta Allah Berikut juga Secara otomatis akan mengurangi fasilitas Bahkan kalau perlu Hilang fasilitas tersebut Seperti kesehatan, keturunan, kebahagiaan, ketentraman Jadi satu demi satu kebanyakan itu hilang Justru karena orang berbuat dosa Kayak orang yang sering mabuk, narkotika Foya-foya, melakukan masyarakat Itu pasti efeknya banyak Pertengkaran rumah tangga Nakalnya anak-anak Ributnya dengan teman-teman Dan segala macam Bahkan ada yang akhirnya Ditutup hidupnya Na'udhubillah dengan suruh khatima Meninggal dalam kondisi mabuk dan tabrakan Dengan tabrakan misalnya Atau dengan berantem dan seterusnya Nah ini efek-efeknya Dan ini tidak mungkin terjadi Dengan orang yang hadir di majlis ta'lim Di masjid Ya pasti juga matinya baik-baik Mati dalam kondisi sedang membaca Al-Quran Sedang berdikir Sedang silaturahim keluarga Jadi memang seperti itu Sebelum kita Umat-umat sebelum kita itu Sudah ada contoh-contohnya Nanti akan ada di bab setelah ini Khusus mengambil pelajaran Dari umat-umat sebelum kita Jadi para nabi-nabi dan orang-orang Yang patuh kepada Allah Itu selamat dan bahagia mereka Dan orang-orang yang membangkang Maka mereka celaka Contoh Nabi Muhammad SAW Dengan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhazul Dan yang lain-lain ini Sebelum Islam mereka tidak dikenal Bahkan mungkin kalau tidak datang agama Islam Mungkin tidak akan dikenal selamanya Tapi dengan adanya Islam Dan mereka beriman Akhirnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Semua menjadi raja-raja umat Islam Dikenal dengan Khulafa Rashidin Sahabat-sahabat dinukil kisah tentang mereka Abu Hurairah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Ditukil tentang kebaikan-kebaikan Karena mereka bergabung dan Berada di komunitas Rasulullah SAW Yang orang baik dan orang soleh Di dunia mereka dapat kebahagiaan Mereka punya pasangan hidup Mereka punya keturunan Mereka punya harta Mereka punya jabatan Punya nama harum Punya ilmu Dan di akhirat Mereka akan dapat balasan yang sempurna Sementara yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW Seperti Abu Jahal Abu Lahab Mereka habis Ya hidupnya celaka Dan juga hanya dikenang Selamanya buruk Nah begitu kurang lebih Gambaran orang yang Berkumpul dengan komunitas Orang-orang yang baik Akan sama dengan mereka Berkumpul dengan komunitas Orang-orang buruk Akan sama dengan mereka Ini sudah kita jelaskan Panjang lebar pada perkuang lalu Tapi saya review-kan kembali Supaya tidak lupa Jadi dosa itu untuk dipelajari Dan dijauhi Sementara amal soleh Untuk dipelajari Dan dikerjakan Nah kurang lebih seperti itu Pada kesempatan ini Kita akan bahas Bahas ini kita yang kedua Ini subhanallah Sebuah bonus dari Allah ini Sebuah bonus dari Allah Karena Allah itu Bukan hanya menyuruh kita Taubat Dan makna taubat Kembali Kembali ke real yang benar Kembali kepada Peraturan Kembali kepada Aturan Itu taubat Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mana yang Allah bolehkan Dia kerjakan Mana yang Allah larang Dia jauhi Sambil dia mengikrarkan Sama Tuhannya Allah Dia tidak akan melanggar lagi Itu namanya Taubat Ya Dan taubat ini luar biasa Bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa saya katakan bonus Karena Allah Bukan hanya menganjurkan Orang yang bersalah taubat Tapi justru gembira Kalau melihat ada hambanya yang taubat Dan Allah Membukakan bagi orang-orang yang taubat Semua pintu yang tadinya tertutup Karena dosa dia Rezki misalnya Keturunan misalnya Ya Pekerjaan misalnya Apa saja Dengan taubat Maka semua akan Terbuka kembali Beda sekali antara Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan manusia Kalau kita Berinteraksi dengan manusia Dan kita melakukan Satu kesalahan besar Maka Yang paling fatal Kita tidak dimaafkan Dan tentu tidak akan mungkin Interaksi lagi Ini yang paling sering terjadi Ada orang misalnya Pernah mencuri harta kita Lalu kita tahu orangnya Mungkin kita tidak akan maafkan Kita juga tidak akan Berinteraksi lagi Itu yang paling sering terjadi Ada orang pernah fitnah kita Ada orang pernah Indan itu misalnya Yang lebih ringan dari itu adalah Orang memaafkan Tapi tidak mau interaksi lagi Misalnya ada orang Pernah menggunjing kita Memfitnah kita Lalu dia minta maaf Kita maafkan Tapi tidak mau lagi berteman Apalagi sampai Kita berikan fasilitas Kayak jamu sebagai tamu Kayak kita berikan Bantuan modal Sudah tidak mungkin terjadi Itu di alam manusia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda Kalau kita kembali Kepadanya Kita taubat dari dosa kita Kita merenungi Kita yakini Itu adalah kesalahan Dan kita Ungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya bertobat Ya Allah Astagfirullah Seperti kalau manusia itu Saya minta maaf Wa atubu ilai Dan aku bertobat Maksudnya aku berikrar Tidak akan mengulanginya Maka Allah akan menyambut Hamba tersebut Dengan kegembiraan Yang luar biasa Dan Allah Akan mengembalikan Semua fasilitas Yang tadinya tertahan Karena dosanya Itu luar biasanya Taubat itu Jadi sangat aneh Kalau ada orang Berbuat dosa Tidak mau taubat kepada Allah Sementara tidak ada solusi lain Pastikan semua dosa Yang dikerjakan Itu akan mendatangkan Banyak efek-efek Sumpah Sedih Ya Yang berkepanjangan Jadi kalau kita Tiba-tiba saja rasa sumpah Tiba-tiba rasa sedih Dan tidak ada solusi Dari permasalahan Sedang kita hadapi Pastikan Sebabnya Hanya satu Dosa Tidak ada yang lain Dan solusinya juga Hanya satu Taubat Tidak ada yang lain Kapan seseorang itu Berbuat zina Dia mencuri Dia melakukan perbuatan Apa saja Pasti dia akan sumpah Dengan perbuatan itu Selepas dia mengerjakan Akan rasa penyesalan Adalah rasa begini Dan begitu Maka tidak ada solusi lain Untuk menghilangkan Sumpah dan sedih itu Kecuali dia Taubat Kalau dia segera taubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wudhu Solat Sunda Dua Raka Dengan niat solat taubat Misalnya Beristighfar kepada Allah Lalu dia perbaikin Setelahnya Dia kembali kepada Ketaatan Allah Selesai Maka akan selesai Semua Dia tidak akan berlarut-larut Yang jadi masalah Banyak orang buat dosa Dia malah besoknya Buat dosa lagi Hari ini dia mabuk Dia pulang Sumpah Mungkin pada saat mabuk Sedikit hilang Permasalahnya Tapi begitu dia sadar Bertambah permasalahnya Dia hari kedua Mabuk lagi Masalah baru lagi Gitu kan Dan dia tidak akan Pernah selesai Seperti pelanggaran Yang menumpuk Satu sama yang lain Pelanggaran yang menumpuk Satu sama yang lain Nah ini perbedaan Ini di judul kita Allah maha menerima Taubat hambanya Maha menerima Artinya Walaupun dosa itu Berulang Selama kita mau Kembali kepada Allah Allah akan terima Baik Disini saya tulis Berbeda dengan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat Maha pemura Maha pengampun Ketika umumnya Manusia tidak akan Memaafkan kesalahan besar Terlebih Jika itu berkaitan Dengan harga diri Harta Atau semacamnya Allah justru senang Mengampuni dosa Hamba-hambanya Dan gembira Dengan taubat mereka Itu beda sekali Antara manusia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Diribatkan dari Anas bin Malik Berdi Allah Atau bukti nyata Dari wahyu Al-Quran dan sunnah Tentang Allah menerima Taubat hamba-hambanya Bahkan gembira Dengan taubat hambanya Gembira Kalau hamba itu Mau mengakui Kesalahannya Kemudian dia Memperbaiki ke depan Hadith ini Di antaranya Rasulullah S.A.W. bersabda Faayyis Faayis Terjemahannya dan hadis ini riwayat Bukhari ada putnot disitu Bapak Ibu bisa lihat di halaman 6 putnot kecil di bawah HR artinya hadith riwayat ya. Bukhari di nomor 6308 dan Muslim nomor 2747. Terjemahannya kata Rasulullah SAW suhunya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Ini perbedaannya kalau manusia kita minta maaf pun dia belum tentu senang. Tapi Allah justru kalau kita taubat dia senang. Allah sangat senang. Sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Kepadanya Nnya besar kata ganti Allah ya. Melebihi gembiranya Allah ini melebihi dikasih perumpamaan. Kegembiraan seseorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya di suatu tanah yang luas dalam kurung padang pasir. Lalu di tunggangannya lari. Lalu tunggangannya itu lari meninggalkannya. Jadi ibaratnya ada orang dia bawa semua hartanya bekalnya di atas tunggangannya. Dia pergi kepadang pasir yang tak bertuan. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di sana. Kemudian tiba-tiba saja untahnya yang bawa bekal dia semua itu hilang. Kemudian di atas tunggangan itu dikatakan dalam hadith ini. Dia meletakkan perbekaran makanan dan minumannya. Semua hartanya makanan dan minum di situ. Untah itu lari bawa pergi. Tidak ada. Tidak ditemukan lagi. Sampai dia merasa putus asa dan mendatangi sebuah pohon lalu tidur berbaring di bawah naungannya dengan hati yang tidak ada lagi harapan terhadap tunggangan ini. Jadi orang tadi yang hilang tunggangannya ini dia pergi ke bawah sebuah pohon dia tidur. Dalam riwayat lain dikatakan dia berharap tidak bangun lagi. Meninggal saja karena dia berada di padang pasir tak bertuan. Semua hartanya dan makanan, minuman, pakaiannya ada di atas untah yang lari tadi. Dia tidak dapat lagi. Namun dalam hadith ini kata Nabi SAW ketika dia dalam keadaan seperti itu. Dia tidur lalu dia terbangun. Tiba-tiba kendaraan atau tunggangannya tampak berdiri di sebelahnya. Maka dia segera memegang tali ikatnya lalu berkata karena sangat gembira. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah robmu. Dia salah mengucapkan karena sangat gembira. Maksudnya orang ini saking gembiranya. Tadinya sudah putus asa di padang pasir. Kita bisa bayangkan sendirian di atas untah itu semua bekal kita. Lalu kemudian kita tidur di bawah sebuah pohon. Untahnya lari pergi. Kita tidak temukan lagi. Lalu kita berharap tidur di bawah pohon itu tidak bangun lagi. Dia sudah mati saja, dia kena percuma. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada manusia di situ. Tidak bertuan di padang pasir yang luas. Tiba-tiba waktu tidur, muka mata untahnya ada di sebelah. Bagaimana gembiranya dia mendapatkan kembali tunggangannya dari seluruh bekalnya tadi. Sehingga dia bisa melanjutkan rota kehidupan. Maka Allah lebih gembira daripada hamba tersebut dengan taubat hambanya. Ini luar biasa ini. Makanya kalau mungkin tidak asing. Bapak ibu pernah dengar hadith tentang orang yang membunuh 99 jiwa. Dalam hadith Bukhari. Dia membunuh 99 orang. Bukan satu orang. Dia sudah membunuh banyak orang. Lalu dia datang kepada seorang abid. Abid ini seorang ahli ibadah. Dia mengatakan saya telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih menerima taubat saya? Maka orang itu karena tidak punya ilmunya. Dia cuma seorang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia bilang bagaimana Allah ampuni dosa kamu sementara kau sudah bunuh 99. Karena orang ini putus asa dibunuh orang itu. Digenapkan 100 kata Nabi SAW. Korban itu orang itu jadi 100. Lalu dia keliling sampai dia ketemu sama seorang alim. Seorang yang punya ilmu agama yang benar. Lalu dia ceritakan saya sudah membunuh 100 orang. Masih bisa enggak Allah terima taubat saya? Kata orang alim tersebut tentu saja. Allah maha menerima taubat hambanya. Allah enggak akan melihat bagaimana besarnya dosa kita. Yang penting kita mau kembali kepadanya. Cuma memang kita rincikan. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, kita taubat kepada Allah cukup. Kecuali memang harus ditunaikan. Ada yang ditunaikan seperti zakat. Dibayarlah zakat yang belum dibayar misalnya. Puasa Ramadan yang belum dipuasai. Kalau sholat tidak dikerjakan lagi yang dulu pernah ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk ini ada rincian. Kalau bapak ibu pernah berbuat dosa pada makhluk yang sifatnya merusak citranya. Seperti giba. Gosip. Fitnah. Itu kan merusak harga diri orang. Merusak nama baik dia. Maka ini selain taubat kepada Allah, minta maaf pada orang tersebut. Kalau berhubungan dengan benda yang diambil. Misalnya kita pernah mencuri barang orang. Maka kita taubat kepada Allah SWT. Dan kita juga kembalikan barang itu kepada orang tersebut. Atau minta keridoannya. Kalau pernah kita sakiti secara fisik. Maka taubat kepada Allah. Dan minta keridoan dia. Atau berikan dia kesempatan membalas. Namanya kisos. Dalam agama. Jadi dosa itu dibagi dua ya. Ada yang berhubungan dengan Allah. Ada yang berhubungan dengan makhluk. Dalam sebuah hadith ini harus hati-hati ya. Karena ada orang mungkin dia tutup aurat. Mungkin dia sholat. Mungkin dia menjaga hubungan baik sama Allah. Tapi dia rusak hubungan dengan manusia. Dia gosipin orang sana-sini. Dia salahin orang cari aibnya. Segala macam. Dia sibuk dengan itu. Ini orang bahaya sekali nih. Kata Nabi SAW. Di hari kiamat nanti buku amal hamba. Yang semua berhubungan dengan Allah. Allah akan selesaikan. Kekurangan ibadahnya. Allah masih bisa tambahkan. Allah masih bisa maafkan kekurangannya. Tapi kata Nabi SAW. Ada satu lembaran buku. Yaitu yang berhubungan dengan makhluk. Yang Allah tidak akan ikut campur. Kecuali pemilik haknya memaafkan. Kalau begitu untuk apa? Kita sibuk tiap hari dengarin gosipin orang. Gosipnya orang. Semua informasi lengkap sama dia. Pembantunya tetangganya. Suaminya orang. Istrinya orang. Semua. Bahkan orang yang tidak kenal. Saya sering nasihati ini. Bapak Ibu sekalian hati-hati. Orang-orang yang sekarang menjadi public figure misalnya. Terus disorotin. Diikutin perkembangannya. Manfaatnya apa buat kita? Sekarang kalau kita ikut-ikutan. Gosipin orang tersebut. Bagaimana caranya minta maaf? Kan itu tidak mudah. Karena syaratnya selain tobat. Kita harus minta keridoan dia gitu. Itu kan repot ya. Belum lagi. Selain belum tentu bisa ketemu. Kalau ketemu pun. Ya kalau dia maafkan. Ini kan jadi repot. Makanya Nabi S.A.W. juga mengatakan dalam hadith yang lain. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Kata-kata para sahabatnya. Rasulullah orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Maksudnya. Habis duitnya. Tidak ada lagi. Bisnis rugi. Itu bangkrut. Kata Nabi S.A.W. bukan itu. Itu gampang. Orang bisa kerja lagi. Dapat lagi modal bisa. Tapi bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat nanti. Di hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dia membawa pahala sholat. Pahala puasa. Pahala zakat. Pahala haji. Lengkap semuanya. Tapi satu sisi pernah mencacibaki orang ini. Pernah memukul orang yang itu. Pernah mengambil haknya orang yang ini. Dan mereka-mereka ini menuntut depan Allah. Ya Allah fulal ini pernah pukul saya. Ya Allah fulal ini pernah gosipin saya. Ya Allah fulal ini pernah fitnah saya. Tidak sempat dia minta maaf di dunia. Maka diambil pahala-pahala dia. Dikasih kepada orang-orang yang menuntut tadi. Pahala sholatnya. Pahala puasanya. Kalau masih banyak orang yang nuntut. Sementara pahala dia sudah habis. Nah yang belum dapat haknya ini. Akan diambil dosa-dosa mereka ditimpahkan kepada orang ini. Jadi dia. Dia sudah sholat. Sholatnya habis dinikmati oleh orang lain. Dia selamat dunia. Dia puasa habis diambil sama orang lain. Dia zakat. Dia haji diambil sama orang lain. Plus lagi. Kalau masih ada orang yang dia pernah sakiti di dunia. Dia tidak sempat minta maaf. Dan ternyata pahala dia sudah habis untuk dibayar-bayarin. Apa yang luar biasa. Zinanya orang, bohongnya orang, ribanya orang. Itu ditimpahkan pada dia. Dia yang tanggung hukumannya. Ini untuk apa? Hanya karena nafsu kuping kita saja dengarin gosip orang. Kan tidak ada manfaatnya. Ada orang begitu bangun tidur. Pertanyaan pertama ke teman-temannya di grup. Sudah tahu belum? Gosip dulu. Informasi tentang pembantu orang. Tentang mobil orang. Tentang baju orang. Tentang ini. Tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW memberikan kita kaedah sederhana. Sebagai seorang muslim dan muslimah. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dia. Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, tanya. Bermanfaat gak buat saya? Kalau enggak, jangan. Ini bermanfaat maksudnya secara ukrawiah ya. Secara akhirat. Bermanfaat gak buat saya? Kalau kita duduk sama orang. Nanyain kabar. Berikan informasi yang baik. Mungkin. Tapi kalau sudah melakukan dosa itu gak boleh. Ada satu kisah unik. Terjadi di salah satu salafus soleh dulu. Teman-temannya duduk sama dia di satu meja. Satu majelis gitu. Kemudian semua pada gosipin orang. Tiba-tiba dia berdiri. Ini mohon maaf. Begitu memang ceritanya. Dia berdiri. Kemudian ini laki-laki sama laki-laki semua ya. Dia membuka sebagian bajunya. Terus dia tarik bulu ketiaknya. Ini kisah nyata. Dicokotin sama dia. Terus ditaruh di atas meja. Orang semua teman-temannya bingung. Apa kau lakukan haifulan? Aib bener nih. Saya memalukan bener. Ngapain gitu. Buka baju. Cabut bulu ketiak. Taruh di atas meja. Terus dia sambil senyum. Dia ingin berikan pelajaran kepada teman-temannya. Dia mengatakan. Apakah kalian menganggap perbuatanku ini aib? Memalukan dan memilukan ini. Kena cabut bulu ketiak. Taruh di atas meja. Mereka bilang tentu saja. Kita kan lagi ngobrol. Kok begini dibuatnya gitu? Maka dia mengatakan. Sungguh aneh sikap kalian. Kalian. Ya menganggap perbuatanku ini yang merupakan sunnah Rasulullah. Kan mencabut bulu ketiak sunnah Nabi. Ini aib. Sementara kalian melanggar Rasulullah. Gosipin orang. Tidak dianggap dosa. Dia sebenarnya bukan tujuannya untuk menunjukkan bulu ketiaknya. Bukan. Tapi dia ingin menunjukkan. Ini yang saya lakukan. Yang kalian anggap memilukan. Sebenarnya kalian memilukan. Karena ini nanti akan menjadi hukuman buat kalian. Ingat teman-teman sekalian. Apa yang kita buat hari ini. Maka akan jadi hasil di hari esok. Hari ini kita gosipin orang. Besok kita digosipin juga. Hari ini kita fitnah. Besok kita di fitnah. Hari ini kita pukul. Besok kita dipukul. Hari ini kita bersedekah. Memaafkan. Kita senyum. Besok juga begitu. Hari ini kita jenguk orang sakit. Besok kita sakit di jenguk. Hari ini kita datang taziri. Orang meninggal. Kita kalau meninggal juga di taziri. Memang begitu. Jadi semua seperti itu sistemnya. Orang berbuat satu perbuatan itu akan menjadi ciri khas nanti dia. Dan menjadi juga tumpuhan balasannya. Jadi harus hati-hati. Saya juga mengajak teman-teman sekalian. Di saat kita taubat nasuhah. Taubat ini taubat nasuhah. Taubat yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat taubat dan kembali ke dalam Allah itu jangan setengah-setengah. Jangan dipila-pila gitu. Karena banyak orang hijrah tapi setengah-setengah. Dia gak maksimal. Kenapa? Apa yang ditunggu gitu? Sementara kalau kita menggabungkan antara amal soleh sama dosa. Nanti amal solehnya akan kurang nilainya. Kurang kehusuannya. Gitu kan? Dan juga kenimatannya itu hilang. Saya sudah pernah kasih contoh di bab yang lalu tapi saya ingatkan kembali. Kalau orang misalnya sudah membaca tentang sholat. Dia tahu itu rukun Islam. Dia tahu kewajiban muslim dan muslimah. Dia pelajari rukunnya. Dia pelajari syarat-syaratnya. Dia pelajari tata syarat dan bacaannya. Lalu dia praktikin. Dan dia cintai itu. Dia ingin sholat. Bagi teman-teman sini yang sudah rutin sholat. Dan dia tanamkan dari ini. Begitu azan saya harus sholat. Maka itu akan muncul kenikmatannya sholat itu kan? Nah, lawannya. Maksiatnya adalah meninggalkan sholat. Orang yang menikmati sholat ini akan nikmat di sini. Dan akan hilang kenikmatan lawannya. Lawannya kan meninggalkan sholat. Dia akan heran kalau orang tinggalin sholat. Kenapa kamu gak sholat? Sayang banget. Nah, itu muncul. Kenapa? Karena dia sudah nikmatin pahalanya. Eh, apa perbuatan baiknya. Nah, begitu ya. Nah, ini tidak bisa bersatu nih. Antara suka sholat dengan tinggalin sholat. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tinggalin sholat dan dia nikmati itu. Dia benar-benar merasa tidak ada ban. Tidak ada hukuman nanti dari Allah. Pokoknya dia cuek aja dengan tiap penting bagi dia sholat. Maka kenikmatan sholat hilang. Dia akan heran. Kamu tuh sholat terus gak capek apa? Nah, dia gak bisa ketemu ini. Gak bisa ketemu. Nah, orang yang ada di tengah-tengahnya. Dia sholat. Tapi kadang-kadang juga tidak sholat. Ini tidak akan pernah husyuk. Gak mungkin itu menghayal dia kalau sholat. Terus tiba-tiba bisa nangis kepada Allah. Terus dia bisa jaga gerakan-gerakan benar. Itu gak mungkin. Karena dia masih buka pintu dosanya. Kan gitu. Nah, ini poinnya. Sama dengan orang kalau tutup aurat. Dia udah tutup nih. Dia sudah maksimal. Dia sudah cintai itu. Dia tahu perintah agama. Maka dia akan, nanti akan hilang lawannya. Lawannya adalah buka aurat. Dia akan heran. Kenapa orang itu tidak tutup auratnya? Sayanglah dan seterusnya. Nah, sebaliknya orang yang buka aurat. Dia tidak merasakan sebuah pelanggaran. Dia nikmati dosanya itu. Maka dia akan heran kenapa orang tutup aurat. Kan begitu. Nah, ini tidak akan ketemu satu sama yang lain. Baik. Seperti itu kurang lebih gampang. Jadi harus lebih jeli dalam memahaminya. Jadi kalau mau jadi orang baik, orang baik sekalian. Hijrah-hijrah sekalian. Mau teman-teman bilang, kamu kok berubah? Iya, saya baru tahu. Saya ikut pengajian. Ternyata gak boleh loh. Umur kita terbatas. Orang bisa meninggal setiap saat kan. Orang kalau ngadakan acara ulan tahun. Sebenarnya keliru dia. Harusnya ulang detik. Bukan ulan tahun. Setiap detik orang bisa meninggal. Kan gitu. Siapa di antara kita sendiri punya jaminan masih bisa kembali ke rumahnya sebentar. Bukan sebagai doa. Tapi bisa saja ajal datang. Orang yang meninggal di ruangan ICU. Sekaligus juga orang-orang yang sakit di rumah sakit. Itu lebih sedikit dibandingkan orang yang lulal-lalang depan rumah sakit. Artinya orang yang meninggal sehat lebih banyak. Jangan mengkhayar. Oh nanti saya kalau masuk ICU baru saya meninggal. Orang ICU juga bisa setiap saat. Ada orang yang jalan tiba-tiba jantungan. Tidak ada sebab. Tidak ada orang yang keluar tiba-tiba tabrakan. Pernah subhanallah di rumah orang tua saya di Makassar. Depan mata saya waktu itu. Karena di pinggir jalan raya besar. Masya Allah saya. Betul di teras di depan. Ada satu anak muda pakai motor. Dia jalan. Dua sisi jalan. Tapi rupanya di tengah-tengah itu tidak ada trotor. Memang cuma garis putih saja. Di depan dia ada mobil empat jalan. Dia tidak lewat kiri. Tapi dia keluar ke jalur sebelah. Untuk melewati mobil itu. Dari sana ada mobil truk datang tabrak meninggal di tempat. Itu di depan mata saya saya lihat orang itu. Jatuh dari motor. Motornya hancur. Dikrumuli sama orang-orang. Dicek sudah meninggal. Subhanallah. Saya waktu itu sempat ambil pelajaran gitu. Dan saya sering jadikan bahan dalam ceramah. Anak muda ini. Kira-kira Bapak Ibu sekarang. Kalau dia tahu. Dia akan tabrakan dan akan mati keluar dari rumah gak dia? Gak berhalang kan? Karena dia tidak tahu itu. Nah begitu keadaan kita-kita tidak pernah tahu. Dan seolah-olah perasaan dia meninggal. Diangkat. Ditaruh di mobil. Pick up. Motornya entah siapa yang urus. Dompetnya sudah kemana. Kita gak tahu siapa lagi. Urus orang ini karena tidak tahu yang mana kerabatnya. Yang mana musuhnya. Kita gak pernah tahu. Tapi seperti itu. Sebaliknya. Berapa banyak orang yang subhanallah lagi mengaji. Lagi sholat. Coba dia ketik di Youtube. Mati husnul khatima. Itu banyak sekali cuplikanya. Ada yang lagi ngaji. Yang lagi sholat. Ada yang lagi ceramah. Baik-baik meninggalnya. Ada juga yang suhul khatima. Oh luar biasa. Lagi foya-foya. Lagi buat masyai. Terus meninggal dunia. Nah ini semua itu penentuannya di tangan kita. Maka hati-hati. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah berlalu. Kalau umur kita misalnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itulah umur kita sebenarnya. Kalau umur kedepan kita belum tahu. Seharika, dua harika, sejamka, sedetika kita tidak penatap. Maka jangan terus-menerus lalai. Harus segera taubat. Cikgu ada manusia yang tidak buat dosa. Tapi cukup lah dosa yang lalu adalah berlalu. Sudah selesai. Sekarang kedepannya saya harus menjadi lebih baik. Nah itu tema tentang taubat, tentang masalah itu. Bagaimana kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masih di halaman 6 saya tulis itu setelah hadith. Allah subhanahu wa ta'ala gembira jika para hambanya kembali ke jalan yang lurus. Seperti makan dan minum yang halal. Bergaul dengan yang dibolehkan. Berpakaian syari'i. Dan menjauhi segala yang diharamkan. Kalau saja seseorang hamba terus berbuat dosa hingga memenuhi langit dan bumi. Lalu dia bertawabat. Maka Allah tetap akan mengampuninya. Jadi tidak boleh orang putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya. Kenapa Allah bilang aniaya diri? Karena orang kalau berbuat dosa dia seperti sedang mencelakakan dirinya. Karena akan ada konsekuensi hukum di situ. Tapi dia bertawabat memenampun kepada Allah. Nisa ya Allah akan dia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah seperti itu gambarnya. Ali bin Abu Talha berkata. Rahimahullah. Dari Ibn Abbas. Bahwasannya dia berkata tentang ayat di atas surah Nisa. Tadi surah nomor 4 ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada para hambanya tentang ampunan. Kasih sayang. Sifatnya yang maha pengurah. Dan luasnya rahmat dan ampunannya. Karena itu siapa saja yang melakukan dosa. Baik kecil ataupun besar. Kemudian dia beristighfar memohon ampun. Nisa dia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Meskipun dosa-dosanya lebih besar dari langit, bumi dan juga gunung. Ini perkataan Ibn Abbas. Ada putnah di situ sudah kita jelaskan. Diambil dari tafsir Quranul A'udhim. Yang ditulis oleh Ibn Kathir rahimahullah. Teman-teman kalau mau tahu dirinya. Saya baik atau tidak. Saya ini penghuni surga atau penghuni neraka. Coba sederhana begini praktiknya. Coba bayangkan kalau kita meninggal saat ini. Ajak datang. Kira-kira perkataan orang di sekitar kita baik atau buruk. Kalau orang bilang, oh si fulana, oh si fulana itu baik itu. Selalu sholat, tutup aurat, orangnya baik, silatulahin keluarga. Berarti itu kita orang baik. Orang ini kan itu. Atau kalau orang mengatakan, oh si fulana, fulana, oh syukur dia mati itu. Karena orangnya suka gosip, orangnya suka begitu dan begitu. Berarti kan buruk. Itu penting. Harus kita introspeksi diri. Jangan terus menerus dalam kelalaian. Terus segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita diciptakan bapak ibu sekalian di muka bumi ini. Saya dan anda semua ada di sini. Tujuannya hanya satu. Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Kembali kepada surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56. Itu tentang masalah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Itu di surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah saya hidup di bumi ini memang untuk sholat? Iya jawabannya. Untuk puasa? Iya. Untuk waktu sama orang tua? Iya. Untuk tutup aurat? Iya. Untuk puasa? Iya. Memang itu tujuan kita diciptakan. Tidak ada tujuan lain. Kalau dosa-dosa semua tidak ada anjurannya di situ. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian kalau seandainya ada perintah dan ada larangan, perintah dapat pahala, larangan dapat hukuman. Tapi tidak dibuka, tidak diberikan oleh Allah pintu ta'ubat. Itu berat banget tuh. Berat sekali. Kalau orang buat dosa, tapi tidak bisa kembali. Tidak bisa ta'ubat. Itu repot. Di zaman Nabi Musa AS, kalau mereka berbuat dosa besar, itu ta'ubatnya dengan bunuh diri. Dalam surah Al-Baqarah digambarkan. Kita Alhamdulillah dengan Imam Noi mengatakan ta'ubat itu dengan tiga syarat. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bawang berhenti. Yang kedua menyesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka diterima ta'ubatnya. Dan seperti kita buka lembaran baru setelah itu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadith, Orang yang ta'ubat dari satu perbuatan dosa, seperti orang yang tidak ada dosanya lagi. Bersih. Seperti orang yang baru memulai hidupnya. Makanya semua fasilitasnya Allah kembalikan. Allah kembalikan. Pernah ada tiga orang datang kepada Imam Hasan Basri. Ini Hasan Basri, ulama tabi'in. Orang kalau sudah merasa imannya lemah, agak jauh dari Allah, selalu datang ke Hasan Basri. Karena bicaranya kuburan surga neraka. Banyak bicara tentang sekitar situ. Dan mengembalikan orang kepada jalan Allah SWT supaya ta'ubat dan selesai. Intinya ada tiga orang datang. Ini kebetulan secara bersamaan datangnya di majlis beliau. Yang satu, datang dan mengatakan, saya ini sudah lama kena penyakit. Tapi gak pernah sembuh penyakit itu. Saya udah berobat sana-serein, gak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak. Terus ulangin. Lagi jalan, lagi duduk, lagi baring. Terus mohon ampun kepada Allah. Orang itu pulang. Orang yang kedua bilang, saya sudah lama bekerja, tapi gak pernah kaya-kaya seperti pulang. Ditunjuk orang kaya di kota Basra, di kota, di Irak pada saat itu. Apa saran Anda? Dia sudah bekerja keras, tapi gak pernah kaya-kaya. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga bilang, saya sudah lama menikah. Dia datang sama istrinya kebetulan, tapi gak dikarunai anak. Kami sudah ikhtiar sana-sini, tapi belum dapat solusinya. Lalu dikata mereka, apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang ini pulang, dia amalkan. Intinya orang-orang di sekitar ini bertanya, wahai imam, imam itu kalau kita kaya sekarang, atau ustad, kenapa Anda menyuruh mereka istighfar saja? Mungkin yang satu tadi butuh tobib, yang satu butuh modal, gitu-gitulah ya. Yang tadi kan yang satu tuh, ya, sakit, sudah lama gak sembuh-sembuh kan, yang sudah menikah juga lama, tidak punya anak. Terus yang satu lagi, yang ketiga tadi tuh, yang kedua tadi tuh adalah orang yang, kalau yang pertama sama yang ketiga tadi kan, orang yang butuh tobib, yang kedua itu kan, orang bekerja tapi gak berakaya, butuh modal mungkin, gitu kan. Maka kata Hasan Basri, ma'ala Allah, tidakkah kalian membaca surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكُلِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّوْ كَانَ غَفَارَةً Dan Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfar kalian kepada Tuhan kalian, karena dia maha pengampun, manfaatnya, يُرُسْتِسَمَا عَدِيْكُمْ إِدْرَرَةً Dia akan turunkan air dari langit, rezeki dari langit ya, وَيُبْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ Dan akan memberikan kalian banyak sekali harta dan juga keturunan. Jadi memang istighfar manfaatnya itu. Surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya dalam surah An-Nisa, masih surah yang sama tapi beda ayat, ini surah nomor 4, ayat 17. Bunyinya, إِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَى مِ جَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُبُونَ مِنْ قَرِمِينَ فَاُلَيْكَ يَتُبُونَ اللَّهُ عَلِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Kesungguhnya bertawabat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertawabat. Tawabat mereka itulah yang diterima Allah, Allah mengetahui daging maha bijaksana. Makanan di sini tidak mengetahui, yang paling kuat dari pendapat ulama adalah orang yang pada saat melakukan dosa sedang lalai. Itu yang dimaksud. Jadi walaupun dia tahu hukumnya, tapi ternyata dia terjerumus. Kemudian dia kembali kepada Allah segera, maka di saat itu Allah terima tawabatnya. Subhanallah, pada saat kita ingin melakukan perbuatan dosa, Allah datangkan sinyal-sinyalnya supaya kita tidak terjerumus. Coba, orang yang mau membunuh, orang yang mau mencuri, orang yang mau berzina, orang yang mau buat peranggaran-peranggaran itu, pasti dimulai dengan rasa takut. Khawatir dia. Takut ketahuan, takut ketangkap, takut ini dan itu. Itu berarti sudah sinyal dari Allah s.w.t. untuk berhenti. Kalau kita tetap melakukan, Allah datangkan sinyal yang lebih besar. Tauan sama orang misalnya. Tetap dilakukan, nanti Allah tutup malah lebih besar. Karena manusia itu kalau tidak sadar dengan peringatan kecil, maka akan datang peringatan yang besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada seseorang penjahat yang sampai ditangkap pun dan digebuki, itu masih rasa sayang Allah kepada dia. Kenapa? Karena dengan begitu dia jadi berhenti. Tadinya peringatan nisan dia tidak mau. Sinyal-sinyal yang sederhana, dia rasa khawatir, takut, dia tidak mau. Maka Allah datangkan yang lebih besar. Datangkan hambanya yang memberhentikan dia. Karena kalau dibiarkan, dia akan terus dalam perbuatan salahnya dan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Jadi pemberhentian itu pun adalah yang saya kasih sayang Allah s.w.t. kepada hambanya. Lanjutnya dari halaman delapan ya. Setelah terjemahan tadi surah Nisa 17, itu saya katakan, dalam menjelaskan makna ayat, kesungguhnya bertawabat kepada Allah hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertawabat para ahli tafsir diantaranya mujahid dan yang lainnya mengatakan setiap orang yang bermaksud kepada Allah baik sengaja atau tidak sengaja, maka dia termasuk bodoh atau tidak mengerti. Hingga dia meninggalkan dosa tersebut. Jadi kalau ada orang yang buat dosa, berarti dianggap dia bodoh di situ. Karena dia sekarang sedang siap untuk menerima hukuman dari dosa itu. Kata ada, ini nama seseorang ya. Kalau yang pegang bukunya bisa dikirim nama orang. Kata ada berkata kepada Abu Al-Aliya bahwasannya dia pernah menyampaikan bahwa para sahabat Rasulullah s.w.t. mengatakan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka itu adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi bukan maknanya ayat ini adalah hanya orang yang tidak tahu hukum. Tidak. Orang yang tahu hukum pun tapi dia terjerungus dianggap dia bodoh pada saat dia terjerungus. Sedangkan makna firman Allah s.w.t. kemudian segera bertawabat. Masih dalam surah Nisa 17 ya. Ibnu Abbas radio Allah s.w.t. berkata yakni waktu diantara dirinya dan di saat di mana dia melihat malaikat maut. Maksudnya dia bertawabat sebelum mati. Maka itu Allah masih terima. Jadi Ad-Dahak ini nama orang juga Ad-Dahak berkata rahimahullah selama belum mati dalam kurung lalu bertawabat maka termasuk bersegera dalam bertawabat. Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan makna firman Allah kemudian segera bertawabat yakni selama seseorang itu belum sakarat. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan sakarat datang kan. Oleh karena itu kita jangan nunggu. ah enggak ya saya belum sakarat enggak usah tawabat dulu. Enggak jangan gitu. Tawabat segera. Supaya kalau datang kematian kita sudah siap. Rasulullah s.w.t. bersabda Inna Allah yakbalu yakbalu tawabat al-abdi malam yu ghargir. Sesungguhnya Allah menerima tawabat hambanya selama belum sakarat. Jadi sebelum malaikat maut cabut ruh. Dan sampai nanti itu terjadi baru kita mau tawabat itu sudah tidak diterima. Jadi harus hati-hati. Dan ini kan kita tidak tahu kapan datangin. Malaikat maut itu bisa datang. Sekali lagi jangan mengkhayal karena masih muda. Selalu lihat orang yang lebih tua. Jangan mengkhayal karena masih sehat. Karena pikir dirinya belum sakit misalnya. Jangan mengkhayal karena masih banyak program. Masih bisa saya jalankan segala macam masih banyak ide. Itu kalau ajal datang gak pandang itu semua. Terlalu banyak orang yang lebih cantik lebih gagal lebih kaya lebih pintar sebelum kita wafat meninggal semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal. Bahkan kita pun begitu. Setiap orang diantara kita sekarang sedang berjalan ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh. Dan di saat itu nanti kalau kita sudah masuk ke liang lahat semua orang yang kita anggap pendukung kita orang yang dekat sama kita maksimal setengah jam di kuburan maksimal. Gak akan lebih dari itu. Nah, satu jam mungkin. Anggaplah kalau suami istri mungkin masih kadang-kadang ada pertengkaran tapi kalau orang tua sama anak ibu sama anak anggaplah ibu sini sudah punya anak pasti kita tahu bagaimana sayangnya dengan anak atau seorang ayah dengan anak. Bagaimana Allah gambarkan Nabi Yaakob sangat cinta dengan Nabi Yusuf dalam Al-Quran sampai muta matanya kena terus menangis memikirkan Yusuf. Itu kan menandakan cinta orang tua. Tapi orang tua kita cinta sama kita pun pada saat kita meninggal maksimal setengah jam. habis itu dia pulang. Kita akan sendirian di situ. Apalagi kalau cuma teman-teman yang ah sudahlah gak apa-apa buat dosa aja nanti saya yang tanggung dosanya. Bohong ini. Dari mana dia tanggung? Tidak ada. Allah mengatakan tidak ada orang menanggung dosa orang lain tiba-tiba dia bilang kamu buat zina nanti saya yang tanggung itu gak benar. Tapi kalau orang ajak orang lain buat dosa orang yang buat dosa dapat dosa dia juga dapat ekstra karena dia yang mengajak itu iya. Tapi kalau dia suruh orang lain buat lalu dia tanggung dosanya gak ada itu dalam islam. Jadi harus hati-hati sekali. Kata Nabi Muhammad s.a.w. dalam sebuah hadis di sini tidak disebutkan di buku ya. Tapi saya tambahkan informasinya dan ini retorik yang kita gunakan dalam beda buku kita ya. Jadi seringkali kami bacakan isi buku nanti kita tambahkan informasi tambahan untuk lebih memperjelas lagi apa yang sedang dimaksud gitu. Ya. Jadi kita harus faham dan hati-hati sekali dengan masalah-masalah seperti ini ya. Baik. Saya lanjutkan dulu. Termasuk ciri orang beriman adalah ketika berbuat dosa dia segera mengingat Allah dan tawabat kepadanya. Ini ciri orang beriman. Sebagaimana Allah s.w.t. menyebutkan dalam surah Imran surah nomor 3 135 Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka sudah mengetahui. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan kalau orang-orang yang berbuat dosa itu kalau dia masih punya keimanan maka Allah s.w.t. akan mudahkan dia kembali dan beristighfar kepada Allah. Ali bin Abi Talim r.a. mengatakan Allah tidak akan mungkin memudahkan seorang hamba mengucapkan istighfar dengan lisanya lalu Allah memohon hukumnya. Biasanya memang kalau orang itu menjauh dari agama maka Allah biarkan lisanya pun sulit untuk bertobat. Bahkan dia mengajak orang lain untuk terus berbuat dosa. Lisanya dipakai untuk mengajak orang bermaksiat. tidak hanya sekedar mengingat Allah saja namun mereka segera mengiringi kemaksaian itu dengan taubat dan istighfar kepada Allah s.w.t. Imam Ahmad berkata Yazid telah menyampaikan kepada kami Hammam bin Yahya menyampaikan kepada kami dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Abdul Rahman bin Abu Amrah dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w. beliau bersabda ini hadith penutupan bab kita ya sedikit panjang saya bacakan Allah s.a.w.t. Allah s.a.w.t. Allah s.a.w.t. yang terakhir ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاكفر فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يكفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاكفر لي فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يكفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ini penutupan dalam bab kita ya yaitu hadith ini diriwati oleh Ibn Hikban ada putnot disitu di halaman 11 di nomor 622 dan dirinya suhi oleh Syekh Albani terjemahannya kata Nabi SAW sungguh ada seorang laki-laki yang berbuat dosa lalu dia berkata ada seorang buat dosa setelah dia buat dosa dia mengatakan wahai robku, wahai penciptaku dia panggil Allah, aku telah berbuat dosa maka ampunilah Allah pun yang maha tinggi dan maha suci berfirman hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa saya dirinya memiliki rob yang mengampuni dosa lalu dia meminta ampun maka aku telah mengampuni hambaku itu kemudian hamba itu berbuat dosa yang kedua kalinya lalu berkata lagi wahai robku aku telah berbuat dosa maka ampunilah Allah yang maha suci dan mahan tinggi berfirman hambaku mengetahui bahwa dia memiliki rob yang mengampuni dosa lalu dia meminta ampun maka aku telah mengampuninya kemudian hamba itu mengulangi dosa yang ketiga kalinya lalu berkata wahai robku aku telah berbuat dosa maka ampunilah Allah pun berfirman subhanahu wa ta'ala hambaku mengetahui bahwa dia memiliki rob yang mengampuni dosa lalu dia meminta ampun maka aku telah mengampuninya kemudian dia berbuat dosa lagi yang keempat kalinya dan berkata wahai robku aku telah berbuat dosa maka ampunilah aku Allah pun berfirman subhanahu wa ta'ala hambaku mengetahui bahwa dia memiliki rob yang mengampuni dosa lalu dia meminta ampun maka aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuninya maka dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki riwayat ini perlu kita fahami baik-baik karena kalau orang baca secara letterlet bisa salah faham yang pertama yang harus difahami adalah hadith ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah itu dulu hadith ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah artinya kalau ada hamba buat dosa dia bertawabat berjalan waktu sekian lama terus rumus lagi dalam dosa yang lain maka dia bertawabat lagi berjalan waktu lagi dia bermusul lagi dalam dosa dia bertawabat lagi jadi disini yang difahami adalah bagaimana rahmatnya Allah yang luas dia tetap memaafkan hamba-hambanya jangan pernah dibalik pemahamannya jangan pikir oh maksudnya hadith ini hamba tersebut buat dosa terus yang penting tawabat terus bukan itu yang dimaksudkan yang sedang dititip beratkan adalah tentang rahmat Allah disini bagaimana rahmat Allah sangat luas dia tetap menerima tawabat hambanya kalau dia betul-betul ingin bertawabat nah kita kembali dulu supaya menjelaskan apa yang saya paparkan ini dengan tadi syarat diterimanya tawabat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah Alhamdulillah ada tiga syarat diterimanya tawabatnya pertama meninggalkan dosa itu seketika lagi bohong berhenti lagi riba berhenti lagi zina berhenti yang kedua menyesali dan yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya kalau seorang hamba buat satu dosa lalu dia bertawabat naswa dengan tiga syarat ini ditinggalkan dia berhentikan dosa itu dia menyesali dia janji sama Allah tidak akan mengulangi diterima tawabatnya berjalan waktu dia buat dosa lagi tapi memang dia tidak niat dari awal karena kan dia sudah berjanji sama Allah tidak akan mengulangi kan dengan kelemahan iman dengan kondisi dengan apa segala macam dia buat dosa lagi nah dia tawabat lagi disitu Allah terima lagi tawabatnya tapi dengan syarat tiga lagi tapi kalau dari awal dia buat dosa dia aja oke dia mau tinggalkan dosa itu oke dia sesali tapi dalam hatinya masih bilang tapi kalau ada kesempatan ulangi saya ulangi berarti kan syarat ketiga tidak terpenuhi kan berarti yang dimaksud disini adalah hamba yang berbuat dosa yang kedua kali dan ketiga kali ini adalah orang yang tadinya sudah tawabat naswa benar-benar cuma berjalan waktu dia ternyata terjurumus lagi tidak dia sengaja bukan orang yang dari awal sudah programin kayak tadi saya bilang dianggap dibalik pemahaman hadith ini oh buat dosa aja berarti tawabat berarti tawabat ini kan berarti dari awal tidak niat tawabat yang sebenarnya karena masih ada niat untuk mengulanginya berarti dari awal tawabatnya gak akan diterima jadi hadith ini maksudnya adalah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana yang kedua diterimanya tawabat orang yang tadinya sudah tawabat naswa lalu terjurumus di dosa yang tanpa dia niat untuk merusak tawabatnya awal karena kondisi karena keadaan lalu dia tawabat lagi kepada Allah nah itu poin yang juga harus difahami kemudian juga perlu difahami teman-teman sekalian bahwasannya kalau ada opsi berbuat ketahat-ketahatan dapat pahala dapat rezeki dapat rahmat dengan berbuat dosa yang dapat hukuman bisa terlanjum walaupun ada pintu tawabatnya mana yang lebih kita pilih kita mengerjakan satu misalnya gini kalau kita kerja di kantor nih kalau kita ikuti peraturan kantor kerja on time mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan kan itu yang diinginkan itu yang diinginkan perusahaan kita akan dapat gaji kan gitu sesuai dengan itu mana yang kita pilih ini atau kita ugal-ugalan gak mau masuk telat gak kerjakan pekerjaan yang besar sekali kemungkinan kena ancaman di PHK atau dipotong gaji kan gitu kalau kita dikasih opsi yang mana kita pilih gak ada jawaban masih hidup di atas kondisinya berarti masih mungkin melanggar sekarang saya ulangi supaya faham nih coba fokus kalau seandainya ada pilihan pekerjaan pilihan kita bekerja on time kita kerjakan semua pekerjaan dengan baik di perusahaan terus dapat gaji dengan yang satunya kita ugal-ugalan gak kerja gak segala macam nanti akan kendah hukumannya mana kita pilih pertama pasti yang pertama kalau orang masuk di perusahaan sengaja untuk ugal-ugalan untuk apa dia masuk ke situ merusak namanya gak dapat fasilitas itu apa kan gitu makanya pegawai yang anteng-anteng aja tuh yang baik itu pasti akan lama di perusahaan itu langgang orang yang memang ugal-ugalan gak makanya sudah sama di kampus juga gitu orang yang ikuti dosen datang didengar dicatat dia mau kejar ilmunya ujian lulus yang malas-malas gak mau datang di DO nanti kan terancam kan lalu untuk apa kenapa harus cari yang tidak terima gaji atau di PHK di perusahaan atau di DO dari kampus kenapa harus ini kenapa bukan ini aja kenapa gak jadi orang baik aja kenapa gak jadi orang prestasi aja nah itu maksud kan eman-eman gitu ya eman-eman atau juga dosa dari sudah kita jelaskan akan berefek kurang baik pada kejiwaan ya kondisi dan keadaan sumpa kesedi permasalahan-permasalahan yang terjadi itu banyak sekali dan tadi hadith yang saya bacakan tentang masalah orang kalau meninggal nanti akan ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau anak Adam meninggal dunia hadithnya belum saya bacakan tadi ya kalau anak Adam meninggal dunia maka akan diikuti kekuburan dengan tiga keluarganya hartanya dan amalnya serta akan pulang dua keluarganya akan pulang tadi sudah saya kasihi contoh orang tua saja sama anak akan tinggalkan anaknya anak juga akan tinggalkan orang tuanya suami dan istri akan tinggalkan pasangannya sahabat akan tinggalkan sahabatnya kemudian hartanya mobil mewah yang kita miliki parkir paling jauh di pagar kuburan gak akan masuk ke liang lahan yang tinggal bersama kita amal nah ini yang kita selalu lalikan sholat misalnya puasa sedekah dan seterusnya ini yang kita lalikan ini justru yang akan menemani kita dalam sebuah hadith Bukhari dijelaskan amal itu akan berbentuk wujud makhluk di kuburan kalau dia amal sholai akan berbentuk orang yang sangat tampan bersih bercahaya sampai mayid ini akan mengatakan siapa kamu sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu dia mengatakan saya amal sholai yang akan menemani kau sampai hari kiamat di kuburan akan berdua sama amal sholai itu sebaliknya dosa-dosa juga akan ada wujudnya kata Nabi S.A.W nanti orang-orang ahli maksiat atau orang kafir itu akan datang sosok makhluk di sebelahnya mukanya serem ya baunya bawah badannya busuk dan menakutkan sampai orang ini bilang siapa kamu sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu maka dia mengatakan saya dosa yang akan menemani kau sampai hari kiamat nah yang mana kita pilih untuk ditemani oleh amal sholai atau kita meninggal di kuburan atau ditemani sama dosa selama di dunia yang mana kita pilih nama kita harum disukai oleh manusia dengan bekerja baik di perusahaan tadi misalnya atau di kampus kita berprestasi atau kita ugal-ugalan dibenci oleh manusia kalau di alam agama ini kita lakukan ketaatan sholat tutup aurat segala macam dapat ridha Allah dapat karunia dari Allah atau kita buat maksir akhirnya kita dapat hukuman Allah ini kan opsi pilihan dan semua ada di tangan kita masing-masing tujuan kita bahas tema bab ini adalah bagaimana kita justru memilih opsi yang pertama kita menjadi orang yang baik dan sekaligus menjadi orang yang baik maksimal sekali hijrah hijrah maksimal dan masa lalu kita sudah tutup kuncinya adalah taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nasuha dan tidak setengah-setengah tentunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati